Pemirsa Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi dan UMKM Provinsi Riau menggelar operasi pasar di Kabupaten Rokan Hilir. Hadirnya operasi pasar ini diharapkan mampu meringankan beban ekonomi warga yang terdampak pandemi COVID-19. Operasi pasar digelar di halaman Masjid Al-Kawzar Bagan Puna, Jamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Disperindak, Kooperasi dan UMKM Provinsi Riau ini menjual sejumlah kebutuhan bahan pokok dengan nilai jual lebih murah dari pasar. Seperti minyak goreng 1 liter Rp20.000, telur ayam 1 papan Rp34.000, gula pasir 1 kg Rp12.500, dan tepung terigu 1 kg Rp10.000. Disperindak Koop dan UMKM Riau menyiapkan 700 paket sembako. Setelah dibuka oleh Gubernur Riau Samsuar, operasi pasar langsung diserbu oleh masyarakat. Digelar operasi pasar ini dalam rangka menghadapi hari gagaman bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Selain itu, hadirnya operasi pasar ini juga diharapkan mampu meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Yadi TVRI melaporkan.